podcasting bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duduk-duduk apa-apa mudah-mudahan sehat orang-orang yang sakit segera sembuh supaya bisa pertahankan kesembuhannya senang sekali saya romea al-tea duduk-duduk dapat hadir di ruang dengara dulur-dulur RKSBM aja FM di acara mutiara petang mutiara hikmah petang hingga menjelang azan maudit nanti saya akan temani dulur-dulur dengan obrolan monolog kalian supaya tidak monolog dulur-dulur bisa masuk via whatsapp via SMS tidak ya telepon juga bisa ke 0896 1078 1079 saya romea al-tea duduk-duduk pada sore hari ini akan ngobrolin soal namanya ngobrolin pandemi covid itu asa bosen tapi tak bosen karena covid sudah menjadi bagian dari kehidupan kita kalau kita bilang bosen covid corona ppkm2 ppkm2 ya kumadai ya harus diterima apa adanya dan kita harus ikuti terus perkembangannya karena ini menyangkut nyawa menyangkut menyangkut nyawa hidup mati orang yang kena covid pilihannya kan cuma dua sembuh dan alhamdulillah kebanyakan sembuh atau lewat karena yang lewat biasanya menurut data sih menurut data satgas covid ya yang suka dihubungkan rutin tiap hari itu biasanya ada penyakit bawaan ada diabetes ada paru ada lain-lain ya kewajiban kita adalah menjalankan protokol kesehatan atau prokes ya itu dia bangga dulur-dulur yang mau terlibat di Mutihara Petang bersama saya Romartya di 0896 1078 1079 Mutihara Petang ini tadi dibuka dengan beberapa lagu yang tadi kita dengar dari Hadar Alwi doa aku ya Hadar Alwi pincring padli 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 doa aku itu bagus sekali untuk membuka acara Mutihara Hikmah padli maupun petang karena itu isinya doa doa aku kan di doanya juga diawalin dengan bismillah ya ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim jadi dijadikan agungasi menjadi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kesananya minta bantuan Allah subhanahu wa ta'ala Agisna Ya Rasulullah kalau di salawat yang lagi viral di titik Nah Agisna ya di Youtube juga ya Allah Allah Agisna Ya Rasulullah Ya dimanjah Alaikan Salawat Allah gitu ya baik dulu-dulu pada petang hari ini saya akan ajak dulu-dulu bicara mengenai ini sudah dibahas satu minggu lalu ya ketika siaran Piazum bersama Api Hanon diulang lah gak apa-apa kita ulang ya diawali dengan ngebahas tentang surat yang harus kita baca pada saat kita hidup sekarang ini di era pandemi wabah pandemi itu wabah wabah yang meluas ke seluruh tempat ada juga endemi kalau endemi lokal kalau pandemi seluruh dunia seluruh tempat luas gitu ya kata para pakar begitu nah ketika ada seorang santri bertanya pada ustadnya pada kiajinya ustad sekarang ini surat yang harus dibaca apa di era pandemi covid-19 atau coronavirus disease 19 2019 atau virus corona 2019 ini surat apa yang harus kita baca maksud si santri makan surat al-quran gitu ya karena biasa di kitabah suka kalau pengen punya anak kaset nah sigakan romel misalnya baca surat yusuf pas 4 bulanan ya pas 4 bulanan ya pas bulanan ini hamil 7 bulanan hamil maksudnya baca surat yusuf surat naryam gitu ya dikait-kaitan dengan kecantikan dan ketampanan gitu ya dengan nah doang ya kan cara beda-beda nah kata ustad yang harus dibaca di era pandemi ini adalah surat edaran wali kota bupati menteri presiden bahkan mungkin surat edaran camat lurah RT RW dan jawaban ustad ini benar sudara-sudara dulur-dulur jawaban ustad ini benar di era pandemi sekarang ini surat yang harus kita baca bukan saja al-fatihah bukan saja para binas bukan saja ayat kursi tapi juga surat edaran tentang protokol kesehatan tentang PPKM tentang PSBB dulu tentang lockdown tentang aturan kehidupan tentang menjaga jarak tentang kerumunan tentang buka toko dan sebagainya dan sekali lagi jawaban ustad ini benar karena apa karena kalau surat surat dalam Al-Quran sudah pasti wajib dibaca oleh setiap muslim karena Allah menurunkan perintah dan larangan lewat surat-surat dalam Al-Quran itu bahkan ada ayat tertentu yang dibaca pada kondisi tertentu doa sebetulnya seperti ayat kursi ayat kursi kita baca untuk menghilangkan rasa khawatir menghilangkan rasa takut kenapa ayat kursi yang dibaca karena ayat kursi berisi kandungannya penegasan bahwa Allahu la ilaha illahu wal hayul kayyum Allahu Allah Tuhan alam semesta la ilaha illahu tiada Tuhan selain dia selain Allah hayul kayyum yang tetap apa ya tetap hidup yang tetap ada tetap berdiri tetap stand by Allah Allah itu gak ngantung gak tidur baginya milik Allah apa yang ada di langit dan bumi jadi seluruh yang ada di langit dan bumi binatang pohon manusia kita nyawa kita kehidupan kita jarak hidup kita rezeki jodoh dan sebagainya itu milik Allah tidak akan ada kejadian apapun kecuali dengan izinnya jadi karena Allah maha salim maha sah maha tunggal Allah itu tidak ngantuk tidak tidur selalu ada jadi ketika kita merasa takut merasa khawatir merasa gelisah merasa gundah merasa apapun bahkan kekhawatiran yang ada ingat Allah gitu ya di lagu nanti kita cari lagunya ya ada lagu nasyid lagu religi dari opik hasbunallah mani wal makil wani mal wakil ya kan bila hati gelisah tak tentram tak tenang bila jiwamu rusah gitu ya kira-kira ya kemudian disebutkan ya ucapkanlah hasbunallah wanimal makil hasbunallah wanimal wakil nikmal maula wanimal nasyir jika hati gelisah hasbunallah wanimal wakil cukup Allah sebagai wakil kita sebagai pelindung kita nikmal maula wanimal nasyir sebagai penolong kita jadi ucapan hasbunallah wanimal wakil nikmal maula wanimal nasyir ayat kursi dan sebagainya itu intinya doa supaya kita merasa tenang merasa tenang ayah Allah ayah gusti Allah pemilik segala hal penguasa alam semesta kira-kira begitu nah kembali ke soalan tadi pertanyaan ustad ya pertanyaan santi pada ustadnya surat apa yang harus dibaca ustad ya surat edaran wali kota jadi kita pun harus mematuhi perkopan kesehatan dan mematuhi surat edaran wali kota dan sebagainya itu surat edaran surat edaran menteri surat edaran satsuki merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi hukumnya hukumnya wajib kok bisa karena dalam Al-Quran dijelaskan wahai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah ta'atilah Rasul dan ulil amri pemerintah pihak-pihak yang mengurus kehidupanmu yang kompeten pihak yang berkompeten mengurus permasalahan sosial, politik dan sebagainya kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kenapa mengatih surat edaran itu bagian dari ketawa bagian dari kewajiban kita bagian dari ketakuan sebagai muslim kita akan dengarkan dulu pesan-pesan yang mau terang terang Terima kasih. 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 dari semua rakyatnya karena pemerintah tegaduk acis tegaduk cicis hutang adung gitu ya besok hutang adung dari korupsi ditakusi berkokok koruptor teh ya kan maka tidak diperlakukan tidak ada karantina wilayah yang ada bermunculan lah istilah-istilah PSBB PPKM modelnya lockdown mini macam-macam lah begitu nah mudah-mudahan dulu-dulu wabah covid-19 atau coronavirus disease dan varian-variannya segera berlalu penularannya segera henti jadi dulu-dulu mari kita jaga kesehatan jaga imunitas tubuh jaga protokol kesehatan lah yang tiga itu menjaga jarak lalu pakai masker kemudian rajin-rajin cuci tangan pakai sabun karena kata para ahli si virus korona ini kelemahan yang adalah dia takut sama wangi-wangian sama sabun sama yang wangi-wangi dia takut sama hand sanitizer dia takut nah itu dia lalu kenapa masker masker untuk supaya tidak ada droplet droplet itu percikan air liur ketika kita bicara ketika kita ngomong kan ada percikan ya sekecil apapun percikan itu kalau yang memercikannya menderita atau terkena virus korona itu akan mengempel karena pandangan orang lain karena ketubuh orang lain apalagi kalau terhiru maka otomatis akan karena juga akan tertulang itulah kenapa masker merupakan salah satu protokol kesehatan yang penting jadi kubang air liur masker kemudian ya dan siapa yang tidak percaya korona emang gak ya datang aja ke RKSB mocha FM disini ada penyintas penyintas itu orang yang terkena virus korona dan sembuh disebutnya penyintas penyintas covid bisa cerita bagaimana meneritanya terkena virus korona demikian dulu-dulu mutiara petang mutiara hikmah petang hari ini di 107,8 FM RKSB Maja bersama saya Romatia sampai jumpa di acara-acara lainnya Romatia madarakan saja lah kayak tabu bulat begitu ya karena kalau direncanakan coba gaya hal-hal cintit itu dibikian mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan mudah-mudahan kita semoga sesehat dan mampu menjaga protokol kesehatan mudah-mudahan pandemi segala berlalu saya Romatia undur diri Sampai jumpa kabar depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati